Aloha saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya. Masih seperti video yang kemarin, kali ini kita akan membahas kisah-kisah hoax yang menggembarkan dunia. Video ini adalah part yang kedua, yang part ke-1 udah pada nonton belum? Tentang jasad raksasa dan penampakan perih. Kalau belum, tonton dulu ya. Tentunya dalam Story Behind Something. Kali ini kita meluncur lagi ke Eropa, tepatnya di Inggris, saudara. Pada tahun 1957, banyak penduduk di sana yang percaya bahwasannya spageti dapat tumbuh dan dipanen di pohon. Hal ini terjadi karena salah satu stasiun TV mereka yang cukup legendaris, yaitu British Broadcasting Corporation atau disingkat BBC, menyiarkan film dokumenter dalam salah satu program acaranya yang bernama Panorama. Nah, di program itulah mereka menayangkan spageti yang bisa tumbuh di pohon. Acara tersebut sebenarnya adalah ide dari salah satu kameramennya, yang bernama Charles de Jaeger. Lokasi syutingnya berada di Swiss dan menggunakan 20 pond spageti mentah untuk kemudian dicantol-cantolkan di pohon-pohon. Pemawa acara program ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang cukup dihormati pada waktu itu. Dia bernama Richard Rimpelibai. Semoga benar saya ngomongnya, saudara. Pada saat syuting ini, Richard membawakannya dengan mimik muka yang cukup serius, sehingga memberikan kesan yang cukup meyakinkan, saudara-saudara. Kalau di jaman sekarang, kita jadi ingat Morgan Freeman, ya kan? Begitu dengar suaranya saja, kita langsung berhanyu dan percaya. Sampailah pada tanggal 1 April ketika acara tersebut ditayangkan. Menurut Wikipedia, ada 44% warga Inggris yang mempunyai televisi. Jadi, ada sekitar 8 juta orang yang menonton acara tersebut. Ini menurut Wikipedia, loh ya. Karena pada saat itu, banyak warga Inggris yang tidak begitu mengerti pasta, maka wajar saja kalau mereka percaya, saudara. Meskipun banyak juga yang memberikan respon negatif dan langsung menelpon BBC. Akhirnya, BBC pun memberikan klarifikasi. Bahwasannya, acara tersebut dibuat untuk merayakan April Mob. Namun sayangnya, BBC malah mendapatkan banyak kritikan, karena dinilai telah mengkhianati kepercayaan dari para penontonnya, termasuk kritikan dari CNN. Hingga akhirnya, program tersebut tidak pernah menyiarkan acara tentang April Mob lagi. Lagian, kenapa juga ya? Stasiun TV sekali ber-BBC menyiarkan acara seperti itu. Kalau tujuannya menghibur, kira-kira kalian benar terhibur nggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Kalau dikisah Pohon Spaghetti itu adalah kisah tentang perusahaan yang membohongi warga masyarakatnya. Nah, kali ini kebalikannya, saudara. Ini ada seorang warga, eh bukan, ada dua orang warga yang membohongi sebuah perusahaan. Sampai dilaporkan ke pengadilan lho. Berikut ini adalah kisah tentang penemuan buku hariannya Adolf Hitler yang ditemukan pada tahun 1983 dan kemudian dijual ke majalah Stern. Jadi, Stern adalah majalah dari Jerman yang keluar satu minggu sekali yang mempunyai cukup banyak peminat dan juga cukup kondang di Eropa, saudara. Oke, sebelumnya sudah beratau kan Adolf Hitler? Seorang penjahat perang, pemimpin partai, diktator, kanserlir, tokoh utama holocaust. Coba kalian cari sendiri, saudara. Karena kita akan berfokus pada buku hariannya dan ternyata buku harian tersebut palsu. Kisah ini bermula dari salah satu wartawan majalah Stern yang bernama Gert Heydemen yang tertarik pada seseorang yang berhasil menjual buku harian Hitler kepada salah satu kolektor. Orang itu bernama Konrad Kujau dan dia pun mengklaim dia masih memiliki banyak buku harian lainnya. Tentu saja buku hariannya Hitler. Kemudian, sebagai seorang wartawan, Heydemen pun merekomendasikan ini kepada Stern. Bagaikan gayung bersambu, di sini Stern langsung menyambutnya dengan positif. Jadi bisa dibilang di sini Heydemen adalah maklarnya, saudara. Buku harian tersebut berjumlah 60 bagian dan Stern tidak membeli langsung sebandel gitu. Tapi mereka membelinya beberapa kali hingga akhirnya komplit 60 bagian. Dilansir dari Britannica, kumpulan buku harian tersebut totalnya seharga 3,7 juta dolar. Majalah Stern terbit dengan sampel yang bertajuk Buku harian Hitler telah ditemukan. Tentu saja ini menghibuhkan khayalak ramai, saudara. Dan banyak juga yang skeptis pada keaslian buku tersebut, baik dari warga biasa maupun dari pers, bahkan dari para sejarawan. Hingga akhirnya Stern menyerahkan buku harian tersebut ke pihak forensik untuk diteliti lebih lanjut dan benar saja. Hasilnya buku harian tersebut palsu. Saking pentingnya temuan ini, sebelum Stern sempat mengklarifikasi, pemerintah Jerman mengumumkan terlebih dahulu bahwasannya buku harian tersebut palsu. Heydemen, sang wartawan sekaligus maklar, kemudian dipecat dan dipenjara. Begitu juga dengan Konrad, si pemilik buku harian palsu itu. Saya punya pertanyaan, saudara. Buku itu kan dibeli beberapa tahap gitu ya, nggak langsung sebandel gitu ya. Nah, pada awal-awalnya, waktu membeli bagian-bagian awal, ngapaku nggak dilaporin ke Aliforensi? Jadi, kalau di awal-awal udah ketahuan, kan mereka ruginya nggak begitu dalam. Kok mesti nunggu viral dulu, didesak dulu dari para warga, baru kemudian diusut ya kan? Seperti di negara Konoha. Oke, nantikan video tentang hoak berikutnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya, saudara. See you!